Ya, Pemirsa PPS Provinsi Jambi mencatat perkembangan nilai tukar petani pada Agustus 2023 meningkat sebesar 0,45 persen. Kenaikan disebabkan indeks harga yang diterima petani sebesar 156,24 persen. Capaian nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada Agustus 2023 mencapai 134,38. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Juli 2023 yang mencapai 133,79. Kepala BPS Provinsi Jambi Agustus Sudipyo melalui statistisi Madya Susiawati Kristiarini mengatakan terjadi kenaikan 0,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan disebabkan indeks harga yang diterima petani sebesar 156,24 lebih besar dari indeks harga yang dipayar petani sebesar 116,26. Ada pun komoditas penyumbang indeks harga yang diterima petani yakni karet, kentang, pinang, kopi, tomat, kelapa dan kakao atau coklat biji. Sedangkan komoditas penyumbang indeks yang dipayar petani yakni daging ayam ras, pohon merah, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,23 persen dengan angka indeks sebesar 156,24. Kemudian untuk indeks harga yang dibayar petani naik dan turun sebesar 0,21 persen. Komoditas penyumbang indeks yang dibayar petani adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Sebagai komponen untuk perhitungan pada nilai tukar usaha rumah tangga petani adalah indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM. Nah komoditas yang menyumbang penurunan pada bulan ini indeks BPPBM turun sebesar 0,16 persen dan komoditas penyumbangnya adalah sebetulnya kanan pupuk. Ada pupuk NPK, kemudian kurea, ada televisida, ada karyonolida, kanan cekau. Ditambahkan dari 5 subsektor yang ada, NTP yang mengalami peningkatan yakni NTP Holtikultura, NTP Tanaman Perkebunan Rakyat, sedangkan NTP Tanaman Pangan, NTP Pertanagan dan Perikanan mengalami penurunan. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.